selamat jalan wah di tengah-tengah hujan kita keluar dari singkawang nah ini kata teman saya bang mul ini ada Tugu Cidayu ayah di depan ini ya Tugu Cidayu dan ini bunderanya bunderan 1001 wah sama dengan nama channel saya nih seribu kota ada yang mana ada kini ada 2 gajah 2 gajah Assalamualaikum jumpa lagi di channel seribu kota kali ini friend kita akan menuju ke Pontianak dari Sambas Sambas Pontianak kalau lihat di browsing berapa jam kira-kira sekitar 5-6 jam ya 5 jam 6 jam tapi kita lihat ya nanti ya perjalanannya ya bagaimana ya ini saya bersama teman-teman kali ini wah ini dia semuanya harus disurutek lo yang sebelah kini iya ini dia oke ya nanti apa aja di jalan seru pokoknya kita ikuti ya jangan di skip ya Assalamualaikum selamat pagi kali ini kita ada di kota Sambas pagi ini hujan di Sambas friend dan kita akan menuju ke Pontianak di Google Sambas Pontianak sekitar 226,3 kilo friend oke friend kita barunya sampai di Sambas ya kan Sambas kota kecil tapi asik friend bersih kotanya bersih ya ini kota Sambas friend nanti kita akan menuju ke pasar ya kan beling-beling dulu sebentar abis itu kita akan menuju ke Pontianak Sambas Pontianak oke friend kita sampai apa ini udah sampai pasar ini kan oke ini adalah pasarnya friend pasar Sambas pasarnya ini ya gak terlalu besar tapi gak terlalu kecil juga jadi tengah-tengah aja dan Sambas ini luar biasa kita akan ambil kiri friend menurut teman-teman saya ini kita ambil kiri disini banyak toko-toko juga ruko-ruko ya kan atau oke teman seribu kataku kita sampai di kota Pemangkat kecamatan Pemangkat masuk ke obatan Sambas ya friend ini masih hujan friend dari tadi masih hujan hujan teras ini jadi kita menerobos hujan melintasi lintas kalbar Sambas Pontianak nah ini masih kelihatan gak friend emang hujannya teras sekali Alhamdulillah inilah kota Pemangkat friend kita bisa lihat ya friend kameranya ke kiri ini ada ruko-ruku nah ini ada Sambas berkemajuan kelihatan gak friend enggak silap sedikit ya friend enggak apa-apa friend ya maaf ya ini kotanya diguyur hujan hari ini diguyur hujan oke kita lanjut lagi ya ke Pontianak ke Singkawangdu oh ini ada masjid katanya wah ini adalah masjid di Pemangkat masjid besar friend wah dengan apanya ini dua ya apanya ini apa namanya itu untuk azan tuh ini masjid paling besar di Pemangkat lihat ya friend indah sekali masjidnya ini dia waduh banjir friend ini sekitar 30 kilo menjelang Singkawang ini masih banjir friend ini lihat tuh lihat gak friend kamera saya friend wah sebentar sebentar ada yang mana ada kini ada dua gajah dua gajah dua gajah saya tutup disini ya friend dua gajah dua gajah ini gajah ini simbol apa ya kalau di Sambas ya Thailand Thailand ya saya nyalakan kameranya ya friend ini banjir nih friend Insya Allah hujan beras ini Sambas banjir friend nah lihat-lihat tuh mobilnya sampai di ban oke friend ini batas kaupatan Singkawang dan Sambas ya friend oke friend lanjut lagi friend ya oke friend ini kita belok friend ini kita mau masuk kota friend selamat datang di kota Singkawang Singkawang Sekawang kalau bahasa Dayak Selaku ini Sekawang artinya daerah rawa-rawa yang luas kalau tadi pinggir pantai itu ketambah nah betul ya jadi ya oke ini kita akan keliling-keliling cari kopi ini baru aja reda baru aja reda kita singgah dulu di Singkawang Sekawang kalau bahasa Dayak Selakunya saya sambil browsing nih friend jadi juga artinya juga San Keujong artinya gunung sungai dan laut jadi ini ada gunung ada sungai daratan lengkap semua Singkawang di Singkawang kami pun berhenti istirahat ngopi friend di cafe di dekat di depan kelenteng dan dekat dengan kawasan Pasar Hongkong tempat kafenya namanya Cafe Rusen di depan 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 ya oke jual-jual agak sedikit hujan tapi ya oke lah inilah dia Pasar Hongkong friend Pasar Hongkong ini banyak apa ya kuliner-kuliner lah jadi ruko-ruko kuliner ya kan kasih Tionghoa Tionghoa nah ini berputar aja berputar berputar nampaklah kelenteng terkenal di kota Singkawang disitu ada tulisannya I love Singkawang ini adalah kelenteng legendaris di kota Singkawang salah satu ikon kota Singkawang namanya Fihara Tridharma Bumiraya oke friend ini gapura selamat tahun baru ini kita mau mencari jalan porosnya mau ke Pontianak dari sini Singkawang Pontianak rutenya oh maaf sorry sorry Singkawang mempawah dulu friend ini selamat jalan friend wah di tengah-tengah hujan kita keluar dari Singkawang friend nah ini kata teman saya Bang Mul ini ada Tugu Cidayu air di depan ini ya Tugu Cidayu Cina Dayak Melayu dan ini bunderannya namanya bunderan 1001 wah sama dengan nama channel saya nih seribu kota loh 1001 nah masih kenapa gak pengen inilah Tugu Cidayu friend wah memang ada di guyur hujan friend tapi ya sedapat ya friend gambarnya oke gak apa-apa oke gak apa-apa kita lanjut lagi friend menuju ke Pontianak kita udah sampe di Mempawa nih friend eee grimis-grimis udah gak rempah tadi sebenernya ya nah ini inilah Mempawah Kabupaten Mempawah ini besar ya friend ini kita ada di Kabupaten Mempawah friend kita cari ya friend oh 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 ini kiri ya ini yang kiri kalau eh memang besar ini ya ini ini nah itu kemudian ke sini nah oh ini ben nah ini dia Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat waaah what i think that we've all had enough keep you up Terima kasih.